Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses internet sebagai sumber informasi dan menikmati layanan komunikasi di semua daerah dengan baik. Hal ini disampaikan Menteri Komenfo Budi Aris Tiyadi usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Memasuki musim lebaran 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya memastikan masyarakat dapat tetap mengakses internet sebagai sumber informasi dan menikmati layanan komunikasi di semua daerah dengan baik. Menteri Komenfo Budi Aris Tiyadi mengatakan kementeriannya telah menyiapkan sejumlah strategi, yaitu melakukan penyebar luasan informasi kepada publik seperti sosialisasi melalui media luar ruang dan posko publik. Selain itu pihaknya telah memetakan sejumlah isu untuk menyukseskan pelaksanaan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Di antaranya isu stok dan harga pangan, kesiapan infrastruktur, kemudahan transportasi, dan jaringan komunikasi. Hal ini disampaikan Menkominfo usai berapat dengan Komisi 1 DPR tentang peran Kementerian mengawal pelayanan informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan persiapan Pilkada 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta selasa 19 Maret. Menkominfo mengatakan, Kementerian yang dipimpinnya berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi atau operator seluler untuk dapat mengoptimalkan kualitas dan kapasitas jaringan, yaitu di titik-titik pusat keramaian seperti jalur mudik atau tol, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, hingga destinasi wisata. Ya, kesiapan kita soal kesediaan sinyal, quality of service dari operator seluler, operator telekomunikasi, juga bagaimana masyarakat yang mau dikini kita layan dengan baik, terutama untuk telekomunikasi ya, karena pasti kan kebutuhan dan volume telekomunikasi ini kan juga meningkat. Menteri Budi menambahkan, Menkominfo juga bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga, Kepolisian hingga Media Masa untuk mendorong penyebaran informasi terkait mudik secara masif di berbagai platform. Dari Jakarta, Azfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Dan PMT juga kita lakukan. selamat menikmati